Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah orang yang bertatu itu tidak diterima sholatnya? Ada orang pakai tatu, apa tulisan tatunya? Orang yang bertatu tidak diterima sholatnya? Tatu adalah kahal, kahal adalah celah yang dimasukkan ke dalam kulit dengan cara dilobangi, dimasukkan kahal Itu tatu zaman jadul, tatu zaman sekarang, tatu listrik, tatu macam-macam, jadi baru Mengantap, waktu masih muda, tegak gambar tatunya ular kobra Setelah tua, kena diabetes Mengkurut, ah, cacing pita Sebelah kanan, gambar burung gagak Burung gagak yang sedang ingin terbang, menangkap serigala Tiba-tiba, karena sudah tua, kurus, keriput, gambar burung puyuh Dulu preman tengik, sekarang tobat Nah, apakah setelah tobat, dia perlu menyetrika tatunya? Tobat, sekarang ada cacing pita Mau disetrika lurus Maka saudara-saudaraku yang sudah bertatu Tidak perlu menyetrika tatunya Wuduknya sah, air wuduknya masuk Sudah dikaji oleh para ulama Tidak perlu membuang tatunya Hanya saja kalian yang dulu mantan-mantan petato Perlu membuat komunitas Komunitas Tato Tawan KTT Di sangka orang, komprensi tingkat tinggi Ternyata komunitas Tato Tawan Yang tidak punya tatu, tidak boleh masuk Ada yang tatunya seperti Yakuza Ada bertatu semua Ada sebelah mukanya, tatu semua Tiba-tiba ada satu persertanya, tidak punya tatu Loh, sampai tidak ada tatu, kok bisa ikut? Ternyata tatunya cuma satu teklan Dulu pengen jadi Rano Karno Tidak jadi Dulu, sama-sama dulu kan ada Anak-anak muda ingin jadi Rano Karno Ambil jarum Tusuk Kasih spidol Ustaz kok tahu? Saya dulu nyoba juga Tidak jadi Nah Bagi yang belum punya tatu Jangan buat tatu Lima La'an Allahul washimat Allah melaknat yang tukang buat tatu Wal-mutashimat minta buatkan tatu Wal-mutanammisat Yang mencabut Ini alis atau bulu mata? Alis Mencabut alis Ini jangan dicabut Ini mau nikah Wah, dicabut Cabut Gak mumpang cabut, dicukur Wah, hilang Tukang buat tatu Minta buatkan tatu Mencabut bulu mata Alis mata Wal-mutafallijat Mengotak-ati gigi Gigi sudah bagus Dia otak-ati Kecuali giginya memang gak wajar Setiap melihat dia senyum Pingsan tiga orang Hai Pingsan Itu boleh Pakai kawat Dulu ingat saja Kawat itu kan untuk pagar Sekarang gigi pakai kawat Hari Senin Ungu Hari Selasa Merah Hari Rabu Pink Setiap ketemu Itu gak boleh Mubazir Sakit Pokoknya Merobah yang gak wajar Jadi wajar Boleh Merobah yang gak normal Jadi normal Boleh Tapi yang sudah normal Jadi abnormal Gak boleh Nah Oleh sebab itu Yang bertatu Kalau ada imam kita bertatu Gak usah dipermasalahkan Nanti selesai sholat Ini sholat kita sah gak ya Nampaknya gak Pokoknya baik-baik semua